Ketua Peraksi PKS DPR RI, Jajuli Juwaini, mengumpulkan seluruh anggota DPR dan DPR-DPKS se-Indonesia jelang Pilpres 2024. Lebih lanjut, Jajuli mengatakan para anggota legislatif itu adalah komandan lapangan yang siap memenangkan Anis Baswedan sebagai capres yang diusung PKS. Dirinya menambahkan bahwa PKS tidak ingin para ketua peraksi PKS menyalahgunakan jabatan, tapi dia menginginkan mereka mengkokohkan pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang semalam teman-teman sudah dengar bahwa konsolidasi ini berlangsung selama dua hari diikuti oleh seluruh ketua peraksi tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota dan juga pimpinan DPRD, provinsi dan kabupaten, kota dari peraksi PKS. Nama acaranya konsolidasi sudah kebayang sebenarnya, teman-teman gak perlu nanya dan gak perlu dijelaskan. Konsolidasi itu kira-kira maknanya dalam dan luas agar seluruh ketua-ketua peraksi ketika kembali dari tempat sini dengan semangat arahan dari Pak Presiden, Ketua Majlis Suro, Sekjen, Ketua Peraksi. Dan hari ini juga kita akan dengar nanti dari calon Presiden PKS untuk Republik Indonesia, Bapak Dr. Anis Rasid Baswedan. Untuk menyampaikan kepada seluruh anggota peraksi-peraksinya, kami semuanya kompak, bertekad, kuat dan bulat. Pertama untuk mengokokkan pelayanan dan pembelaan kepada rakyat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menuju kemenangan PKS di tahun 2024, insya Allah. Dan juga berjuang bekerja keras untuk mengantarkan kemenangan calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Bapak Dr. Anis Rasid Baswedan. Dalam kesempatan itu, calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anis Baswedan, menghadiri acara penutupan bimbingan teknis dan konsolidasi nasional Partai PKS dan pimpinan DPRD se-Indonesia. Anis tiba di lokasi, disambut langsung oleh Ketua Peraksi PKS, Jajuli Juwaini, dan Presiden PKS, Ahmad Syaiko. Dalam kesempatan tersebut, Anis membahas misi kesetaraan kesempatan rakyat untuk mendapatkan Ketua Peraksi PKS JPRD, Bapak Dr. Haji Jajuli Juwaini, untuk mensinkronkan dengan para pimpinan peraksi seluruh Indonesia tentang tugas yang akan diemban bersama. Malam hari ini adalah kesempatan untuk kita memperkuat kembali arah sama yang selama ini sudah kita kerjakan. Bersama-sama dengan PKS selama bertugas di Jakarta, di mana misi yang kita emban adalah misi memastikan bahwa rakyat merasakan kesetaraan kesempatan untuk bisa hidup sejahtera, untuk bisa terpenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan dasarnya, dan untuk bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Prinsip keadilan, kemudian berorientasi dengan andil itu mendapatkan kesejahteraan, telah kita sama-sama kerjakan selama ini. Sekarang kita memasuki babak baru dalam perjuangan ini. Bila 5 tahun kemarin di dalam kawasan DKI, maka sekarang kita mengarungi medan yang lebih luas se-Indonesia. Karena itu konsolidasi ini adalah kesempatan untuk mensinkronkan dengan para pimpinan fraksi seluruh Indonesia tentang apa yang akan kita emban bersama. Kami berjuang bukan dengan membawa target semata-mata, tapi berjuang dengan membawa misi. Target itu untuk diraih, misi itu untuk dilaksanakan. Dan misi kita adalah menghadirkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan, yang ujungnya kita bisa mendapatkan Indonesia yang bersatu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk SinfoTV.